Mirsa kebakaran kembali terjadi di lahan persawahan hingga membakar kebun karet warga di kawasan Islamic Center Kecamatan Kota Muara Inim. Tim pemadam pembakaran dari Damkar dan BPBD berupaya melakukan pemadaman meskipun terkendala akses jalan ke lokasi. Kepulauan asap dan api cepat membakar jerami dan semak belukar di lahan persawahan di kawasan Islamic Center Kecamatan Kota Muara Inim. Kemusan angin kencang ditambah lahan semak belukar yang sudah kering membuat api cepat melahap hingga membakar kebun karet warga. Petugas pemadam dari Damkar dan BPBD yang menerima informasi kebakaran langsung menuju lokasi. Namun karena akses lokasi menuju ke lokasi yang tidak bisa dilewati kendaraan, membuat petugas harus menarik selang untuk melakukan pemadaman. Adi Sutrisno, Koordinator Pemadaman mengatakan api berhasil dipadamkan pada malam hari dengan menerjunkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran sumber air di lokasi. Area sawah, di merambat-merambat, sampai ke malam belakang. Ya, kendalanya yang pasti lokasinya, naik berusaha kering, ada batas-batas, kebua memang jauh. Ini kami berusaha semaksimal mungkin, dimana bisa mendapat api biar tidak menyebar. Alhamdulillah, dekat kerjasama kita tim, BPBD, Damkar, itu terpadamkan. Saya juga, Alhamdulillah, kita selama ini tetap simetri.